Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Halo Soap UAP Di UAP hari ini juga udah ada Menyediakan podcast dengan tujuan Untuk memperkenalkan berbagai Macam tema, itu kita boleh Membahas tentang dosen, mahasiswanya Atau berbagi hal yang penting Dan hari ini kita kedatangan Seorang narasumber atau seorang Juskolok, dia juga selaku Keprodi, dia orangnya cantik, cerdas Yang bernama Ibu Fiksi Ya silahkan Ibu Fiksi Oke terima kasih Untuk Ibu Alvina, perkenalkan Semuanya, nama saya Fiksi Ntansari Saya dosen psikologi Di Universitas Asia Pringsewu Di sini, kebetulan saya juga Merangkap sebagai Keprodi Gimana Bu, kabarnya? Sehat? Alhamdulillah sehat untuk hari ini Nah gini Bu, untuk pertama kali podcast Kita ini, kita akan membahas Kehidupan sehari-hari, apalagi Untuk zaman sekarang itu Kalangannya mahasiswa itu kebanyakan tugas Itu mereka mengalami mungkin dari Susahnya tidur Atau bisa menangis sendiri Dan pokoknya bikin tidak tenang Nah jadi yang kita bahas itu mengenai stres Supaya tidak membingungkan Ini kategorinya stresnya tingkat apa Jadi kita lebih baik langsung bertanya ke bagian Yang lebih paham gitu loh Ibu Nah mungkin saya kira Ibu lebih paham Nah menurut Ibu itu stres Seperti apa? Oke, jadi tadi terkait ini ya Mungkin kehidupan mahasiswa gitu ya Mahasiswa biasanya kan Apalagi tingkat, mau tingkat awal atau tingkat akhir Itu kan biasanya banyak banget kegiatan yang mereka lakukan di Baik itu di rumah Atau dia sebagai mahasiswa di kampus Seperti itu Nah disitu kan pasti mereka akan memiliki banyak kegiatan gitu Kadang ada yang sehari itu Mereka bisa kuliah sampai tiga mata kuliah Belum lagi tugasnya gitu kan Dan itu biasanya bisa Membuat seseorang itu mengalami stres gitu Jadi kalau dari tadi kita ngomong stres Stres itu apa sih? Nah biasanya stres itu Misalnya ketika seseorang itu dihadapkan pada sesuatu hal yang baru Yang terkadang itu Hal baru itu belum bisa dia Apa namanya Benar-benar baru Belum pernah dia lakukan Belum pernah dia alami Dan hal tersebut itu berada di luar kontrol dia Nah itu biasanya menyebabkan seseorang itu menjadi stres gitu Bu Kina Jadi biasanya stres itu terjadi ketika Seseorang itu ketika dia ada di lingkungan yang baru Atau ketika dia itu menghadapi sebuah masalah yang baru Atau ketika dia itu Mungkin mengalami sesuatu hal yang berada di luar kontrol diri dia gitu Jadi nah terkadang itu yang menyebabkan seseorang menjadi stres gitu Bu Kina Di sini saya lihat itu masalah hal yang baru ya Ibu Nah kita bisa melihat kebanyakan sama kehidupan itu kita berjalan ya Berjalan apa yang kita lakukan Nah untuk mendeteksi Biasanya stres itu ciri-cirinya seperti apa sih Bu? Oke kalau ciri-ciri itu Kalau ciri-ciri ya Biasanya itu Kalau di kami itu ada dua Yang pertama secara fisiologis Atau yang terlihat nih Yang biasa bisa kita rasakan Atau secara psikologis Jadi kadang itu gak kelihatan Nah kalau yang dari Fisiologis yang bisa kita rasakan Itu biasanya jantung berdebar Kemudian mungkin deg-degan Itu kan jantung berdebar ya Kemudian habis itu berkeringat dingin Nah itu kemudian Kita juga mungkin Kesulitan mengatur nafas Itu juga bisa menjadi salah satu ciri Orang ketika mengalami stres Nah kalau secara Psikologis itu Biasanya itu Dia cemas Khawatir Kemudian Bahkan Dia itu bisa juga Emosinya itu tidak stabil Atau bahkan sampai minder Kadang ada orang yang stres Akhirnya menarik diri Dia gak mau ketemu sama orang lain Akhirnya jadi minder Itu juga bisa Oke menarik ya Ini saya Pengen bertanya salah satu sih Bu Untuk masalah stres ini Itu kan kebanyakan yang Terakhir Bu katakan itu minder Itu kan dia gak percaya diri Nah itu Bisa gangguan ke psikologisnya Atau gimana sih Bu Kalau stres itu Ya kalau ya Ini Kita bicara terkait dampak stres ya Kalau stres itu Ketika stres itu timbul Menjadi sesuatu hal yang positif Itu akan membuat seseorang itu Untuk termotivasi Jadi ada orang yang Ketika dia stres Akhirnya dia itu akan Semakin termotivasi Untuk melakukan sesuatu hal Berarti stres ini ada yang positif juga Ada gitu Saya pikir selama ini Stres itu negatif semua ibu Iya ibu ya Kita mesti kebanyakan Ngeliatnya seperti itu Tapi ternyata ada loh Mereka yang Semakin stres Mereka akan semakin banyak Termotivasi Semakin banyak Apa produktif Ada yang seperti itu Ada juga orang yang Dia itu stres Semakin stres itu Malah semakin menarik diri Itu juga ada Nah itu Kalau semakin dibiarkan Jadi sebenarnya Stres itu baik gak sih Baik Ketika seseorang itu bisa Melakukan manajemen stres dengan baik Namun ketika stres itu Tidak bisa dikelola dengan baik Itu nanti Yang dikhawatirkan adalah Akan menimbulkan yang namanya Mental illness Atau gangguan mental Seperti itu Nah jadi kan Kita harus sebagai Kita yang punya diri Kita yang ngatur diri kita sendiri ya bu Ya berarti kita harus Mengontrol Ini tingkat stres kita Berarti kita bisa menentukan Ini udah terlalu tinggi Atau Yang udah dewasa itu Berbeda gak tingkat stresnya Kalau tingkat Dibilang tingkat stresnya Beda atau enggak gitu ya Biasanya itu Hampir semua kalangan usia Pasti mengalami stres Baik itu anak-anak Dewasa maupun lansia ya Orang lanjut usia gitu dah Biasanya Orang yang akan banyak Mengalami stres itu adalah Ketika mereka berada di usia Dewasa Baik itu dewasa awal Maupun dewasa akhir Jadi misalnya nih Kalau di psikologi itu Ada tahap perkembangan Jadi dewasa awal itu Sekitar usia 22 tahun Hingga Dewasa akhir itu Sekitar usia 40 tahun Nah biasanya Tingkat stresnya tinggi itu Di usia tersebut Jadi kami menyebutnya Usia produktif Jadi kenapa usia produktif Karena pada usia tersebut kan Manusia itu Banyak melakukan Apa ya Dia itu lebih produktif gitu Banyak melakukan kegiatan Aktifitas gitu ya Aktifitasnya banyak Nah biasanya Semakin banyak aktivitas Semakin banyak kegiatan Pasti akan semakin banyak tekanan Nah tekanan-tekanan itu Yang akan menyebabkan Seseorang itu jadi stres Nah disitu Jadi memang Kebanyakan akan dialami oleh Tingkat dewasa Awal Sampai dewasa akhir Oke Bu Ini tadi Saya tertarik Membahas tentang Stres yang Remaja Apa Dewasa awal Nah itu mungkin dengan Seumuran kita lah Kayak gitu ya Bu Biasanya dengan kata-kata Kita bersama teman Yuk kita pergi healing Healing Itu untuk menghilangin stres Tapi pada kenyataannya Pulang dari healing Malah makin stres lagi Itu kira-kira gimana ya Bu Biasanya yang kita tahu itu Kan banyak healing Healing Tanpa orang tahu itu Healing itu sebenarnya apa sih Mungkin terkadang itu Orang bilangnya healing Tapi yang kita lakukan itu Refreshing Jadi healing itu Biasanya prosesnya lebih panjang Daripada hanya Refreshing gitu Jadi Sebenarnya kurang tepat Ketika seseorang bilang itu healing Lebih tepatnya mungkin Lebih ke refreshing Nah Untuk masalah Ini kita lebih Banyaknya berkaitan dengan Mahasiswa dalam kehidupan kita Sehari-hari Karena faktornya kita adalah Seorang dosen Atau seorang pendidik Nah ketika kita memasuki Ruangan kelas Pasti kita akan melihat Itu karakter dari mahasiswa kita Dari sana kita bisa menilai Bentuk stres dari mahasiswa ini Seperti apa Apakah mereka tertekan Dengan materi yang kita ajarkan Atau malah ada Faktor luar gitu Maksudnya mungkin Dari faktor keluarganya Atau lingkungan tempat tinggalnya gitu Terkait penyebab stres ya Iya Terutama sama mahasiswa ya Iya Kalau itu sebenarnya Kembali lagi ya ke mahasiswa Kita kan Apa namanya Terkait stres itu Kalau kita tarik lagi Kita sebagai mahasiswa Kan kita jadi dosen Dan kita pernah juga jadi mahasiswa Iya Ini kalau yang saya alami ya Apa sih penyebab stres Ketika saya menjadi mahasiswa Ini kita berkacanya Sebagai seorang mahasiswa ya Kita mengingat Atau flashback lagi Masa-masa kita kuliah ya Bu ya Nah itu kalau Biasanya kalau mahasiswa itu Kan kita tahu sendiri yang pertama Terutama kalau yang di S2 ini Kemarin kan saya full nih Bu Kuliah Jadi kami itu benar-benar Kuliah dari Senin Sampai Kamis Dari jam 8 Sampai jam 4 Kadang kami itu aja Belum ngerjain tugasnya Belum kelompoknya Kadang jam 2 baru tidur Jam 8 udah kuliah lagi Salah satunya adalah Banyaknya tugas yang Kita dapetin nih Dari dosen Nah itu salah satunya Itu Kadang juga dari kita ini Motivasinya rendah Jadi kadang itu Banyaknya kerjaan Banyaknya tugas Tapi motivasi kita itu kan Rendah nih Males mau ngerjain Nah itu faktor internal Penyebab stres Nah kalau faktor eksternal Bisa jadi dari teman Bisa ada Permasalahan dari keluarga Nah itu juga bisa Menjadi Salah satu penyebab Terjadinya stres Oke Nah ketika kita udah melihat Ciri-ciri Misalnya mahasiswa kita Mengalami stres Atau dia Ada permasalahan Kayak gitu kan Pasti mereka tidak Tidak mengikuti Perkeluan itu dengan tenang Pasti dengan gelisah Kayak gitu Jadi kita selaku dosen Harusnya seperti apa Apakah harus mengasih juga Mengasih tugas banyak Ke mahasiswa Atau seperti apa Seharusnya Atau emang gak usah lagi Dikasih tugas mahasiswanya Bahaya dong Kalau gak dikasih tugas Kalau misalnya Seandainya kita tahu ya Karena kan terkadang Kita juga Kasih tugas juga Kalau Kita kan mengukur ya Kemampuan mahasiswa kita Nah kadang juga Terkadang juga dari mahasiswanya Ada yang kesulitan untuk Apa namanya Mereka itu Membagi waktunya lah Minimal Paling tidak gitu Ketika mahasiswa stres Apa sih yang harus dilakukan Seperti itu ya Bu Ini dari sudut pandangnya kita Selaku dosen Apa yang harus kita lakukan Untuk menghadapi Atau kita bertemu Di dalam kelas ketika Dengan mahasiswa kita Mungkin dia lagi banyak masalah Atau gak tenang Atau gak fokus dalam belajar Jadi dia ketika menerima materi Yang kita sampaikan Kurang paham Kayak gitu loh Ibu Jadi Gimana caranya kita memahami Karakter dari mahasiswa kita Kalau mau memahami karakter Dari mahasiswa Lumayan Ini ya Lumayan PR ya Karena kan Mau tidak mau Mau satu persatu Kita harus paham ya Bagaimana karakter mahasiswa kita Ya mungkin Yang bisa kita lakukan Pertama adalah Kalau kita tahu nih Ada yang Tidak beres ya Misalnya Dia tadinya nih aktif nih Misalnya tanya di kelas Tapi kok tiba-tiba Sekarang gak aktif nih Ada apa Nah itu mungkin Bisa melakukan pendekatan personal Jadi memang mau gak mau Kita panggil Kita tanya Kamu ada kendala apa Dan lain sebagainya Gitu kan Nanti kita selaku dosen Harus menjadi pemimbing Itu juga ya Ke mahasiswa Harus perhatian juga Kalau memang kita Mau punya mahasiswa Dengan kualitas yang baik Setidaknya mereka punya Kapasitas mentalnya yang baik Ya mau gak mau Kita harus Membantu mereka Untuk belajar di kelas Seperti itu Oke Bu Ini setelah kita bahas Masalah stres itu Kayaknya materinya itu Atau pokok Atau tema kali ini itu Sangat menarik Kalau dibahas Mungkin gak nyampe Bakal besok Bakal selesai Karena dalam kehidupan Sehari-hari itu Kita pasti bakal menemukan Itu dengan Kata stres Apalagi kita Kalau menjadi seorang mahasiswa Ini kita mengingat lagi ya Bu Ketika kita menjadi mahasiswa Udah Mungkin yang tinggal dengan orang tua Mungkin stres di rumah juga ada Atau yang ngekos Mungkin Permasalahan dikos juga ada Akhirnya namanya Kita manusia itu terbatas ya Bu ya Jadi Dia bahkan mengalami Stresnya itu berbagai macam Nah jadi cara yang lebih efektif sih Bu Untuk Supaya stres ini gak meningkat Supaya untuk meredam Atau bisa kita tangani lah Untuk stres ini gimana sebenarnya Jadi seperti Kita menanggulangi stres itu seperti apa gitu Kalau untuk cara yang efektif Kita kembalikan lagi ke individu Karena Beda individu Pasti mereka punya Punya cara yang berbeda Atau mereka punya rasa aman Yang berbeda terhadap Cara yang mereka lakukan Untuk menangani stres ya Yang pertama Bisa jadi Kita menerima dulu Dari kekurangan kita Jadi Kita terima kekurangan kita Kemudian kita manfaatkan Kelebihan kita Seperti itu Kemudian Teman-teman juga harus berpikir positif Jadi Segala hal yang terjadi Itu pasti ada hal Hal baik dibaliknya Seperti itu Kemudian Kita juga bisa Jangan terlalu Mengambil banyak keputusan Itu pada stres Jadi Kita itu Jangan tergesa-gesa gitu loh Ketika mengambil keputusan Jadi ketika stres Kita bisa kok Berhenti sejenak Kita ambil nafas sejenak Kita ambil waktu Kita pikirkan lagi Ini kira-kira Apa yang saya lakukan Tepat atau enggak Seperti itu Kemudian Boleh loh Teman-teman juga cerita Ke orang lain Gak harus dipendam sendiri Cari Orang-orang yang menurut kamu itu Kamu bisa nyaman Cerita sama dia Kalau memang kamu gak nemu Boleh kamu pergi ke profesional Karena Profesional itu bukan hanya Apa ya Kan banyak orang yang bilang Kalau psikolog Atau psikiater itu Hanya menangani orang-orang gila Tapi sebenarnya Tugas kami adalah Psikolog itu adalah Membantu klien kami itu Untuk bisa mandiri Menghadapi masalahnya Jadi Dan kami itu punya kode etik Nah disitu kode etiknya adalah Kami tidak boleh membocorkan Apapun yang diceritakan oleh klien Kepada orang lain Jadi Kalau untuk privacy Akan sangat terjamin Ketika teman-teman itu Melakukan counseling Dengan psikolog Daripada dengan orang lain Itu kalau Benar-benar gak ada Orang yang bisa diajak bicara Seperti itu Berarti kita misalnya Lagi ada masalah Atau banyak pikiran Itu nanti bisa Kita ketemu ke Psikolog gitu ya ibu ya Iya ibu Kemudian Kan kami ini Disini kan Kita ada Prodi psikologi nih bu Nah Prodi psikologi uap Ada kebetulan kami juga Ada biru psikologi Jadi buat teman-teman Yang memang membutuhkan Baik itu counseling Atau mau tes psikologi Mau tes kesiapan sekolah Mau tes minat bakat Mau tes intelijensi Mau tes Kepribadian Silahkan boleh Ke biru psikologi uap Jadi datang aja Kesini gak masalah Disini langsung ditangani Sama profesional Jadi disini ada psikolognya Jadi teman-teman akan langsung Ketemu sama psikolognya disini Jadi gitu bu Kita juga sudah buka itu Bagus juga ya bu Untuk kedepannya Emang sangat menarik Tema kali ini Dan itu kita juga Udah menyediakan Wadahnya tempat Betul sekali Berkonsultasi Oke Mungkin untuk Hari ini kita Selesai disini dulu Bu mungkin untuk Kedepannya kita bakal Bahas lagi tema yang lebih menarik lagi Siap bu Fina Oke Sebelumnya saya ucapin Terima kasih kepada Ibu Fiksi Udah bersedia Untuk berbagi cerita Atau berbagi pengalamannya Mengenai tentang Stress ini Biar Agar teman-teman Sahabat uap Itu bisa paham juga Sebenarnya Sebagai Manusia kita Pasti bakal mengalami stress Jadi kita bakal tahu Gimana sih kita Untuk mengelola Tingkat emosi kita Supaya kita tidak memiliki Stress berlebihan Oke Terima kasih Ibu Fiksi Sama-sama Ibu Alfina Semoga lain waktu Kita bisa berjumpa lagi Dengan sahabat uap Untuk Pertemuan kali ini Saya akhiri Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Terima kasih Terima kasih.